Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Tabaridaho horonai Didia Tuhan Tudosoni Dukmanupahi Taralobida Sasada Yesus Pinujima Halo Bapak Ibu Saudara-saudara Panonton setia di channel Palitona Mehmet Amunakadonga sahabat syar Disadokportudion Terkhusus Kaulamuda Mari saksikan Dua rombongan besar Pemuda-pemudi Dari Distrik 31 Medan Utara Dan Distrik 16 Humbang Hasudutan Mereka hadir di Komplek kantor pusat KKWP Dengarkan lagu pujian Yang dibawakan oleh Kedua Kumpulan Korpemuda-pemudi Dari dua Distrik ini Dung Tuhan Dari tahun Koronai Diri atuhan Tudosoni Tudosoni Dukmanupahi Taralobida Sasada Tudosoni Taralobida Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Pasra sempurna hikmat penuh Sukasurgawi melimpahiku Lagu malaikat amat ceduh Kasih dan rahmat kesetaku Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus Bersama-sama aku bernyanyi Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Aku bernyanyi bahagia Memuji Yesus selamanya Memuji Yesus Memuji Yesus selamanya Itu berarti setia sampai Mati Setia sampai April Mati Dan ada yang mengatakan setia sampai April Setia sampai akhir Setia sampai Mati Nah kalian siapa yang sudah pernah Ke kantor pusat Kepiaraja ini Sudah ada Sudah ada Kami dari Kepiaraja Taruhjung ini Kepat kantor pusat Bersama Pondoko Bersama Kepuwi Kenapa Tidak di Saingin Huta Sedangkan yang pertama Yang didirikannya Gereja Saingin Huta Itu pertanyaan kami Ya terima kasih Amang Sintua Dari HGP Paranginan HGP Paranginan Dulu Tanah yang pertama Atau perkampungan Yang diberikan Orang Batak dulu Kepada Nomensen Inganan Pergerja Nani Leon Inganan Perjulu A Ahado Rawah Dan yang sering Dilintasi Air besar Ketika Melimpah Dan Tempat itu Akan tergenang Ayo Dileo Kalah Batak Kepatikan Sebetulnya Nasi Ruhana Dileo 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 Dirohani Akauputana Joloya Memang Karena mereka Belum berterima Full hatinya Menerima Injil Dan kehadiran Para misionaris Jadi Dileo Maitu Dileo Kasih Simang Nah Jadi Sering Banjir Di sana Memang Sering Pengalaman itu Dialami Oleh Nomensen Sehingga Menyusahkan Para Rekan Rekannya Ketika Hujan Datang Nomensen Di luar Atau Melayani Nomensen Harus Membuat Seorang Tinggal Di rumahnya Kalau Nanti Air Datang Supaya Ada yang Mengangkat Barang-barangnya Iba Mautu Para Para Asa Undang Matono Jadi Memang Dan Apalami Mungkin Kedisan Untuk Membangun Gerija Dan Lokasinya Tidak Mendukung Akhirnya Raja Potas Memberikan Parkutan Di rumah Bain Nga Idu Dulu Ketika Jangan Baga Raja Pia Raja Ini Mereka Baga Kantor Pusat Oke Mula Temang Dihat Orang Nung Jelas B Oke Ya Baik Nah Kalian Lihat Di sini HKB Pia Raja 29 Mei 1864 Di Huta Dame Juga 29 Mei 1864 Apa Tadi Pertanyaan Nah Maksud Tidak Inilah Buktinya Dulu Gereja yang pertama Dibangun Di sana Di Huta Dame Sayidni Huta Tetapi Oleh karena Kondisi Tempat Tidak Mendukung Sering Kebanjiran Gereja Di sana Itulah Yang membuka Hatinya Raja Potas Lewantumi Memberikan Tempat Ini Di Bapindam Gerejai Di Bapindam Gereja Sian Huta Dame Sayidni Huta Gerejai Di Bapindam Tuzon Makanya Sama Tanggal Lahirnya 29 Mei 1864 Alana Iba Pindado Sian Huta Dame Gerejai Tupia Raja On Memang Tung Dope Gereja Di Huta Dame Tung No Ain Kep Bisa Sama Dite Kimar Minggu Oke Oke Baik Oke 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 Nah Nah Posso Bulung HKBP Mas 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 Ya Nah Posso Bulung HKBP Itu di bawah naungan atau koordinasi Departemen apa? Koinonia. Nah, di bawah koordinasi Departemen Kepala Departemen Koinonia. Tahu siapa nama Kepala Departemen Koinonia HKBP? Amat Pendeta Albu Krodyo Manusimera. Oke, baik. Di bawahnya lagi ada Biro-Biro. Itulah Biro Semirna. Semirna, Sekolah Minggu Remaja Naposobulung. Departemen Koinonia HKBP, di bawahnya ada beberapa Biro termasuk Biro Semirna HKBP. Oke, selamat melanjutkan kunjungannya dan kegiatannya. Ini akan menuju ke Lobu Pining. Lobu Pining di sana ada makam dua misionaris, yaitu Munson dan Leiman. Mereka datang ke Tanah Batak pada tahun 1834. Dan kedua misionaris ini mati terbunuh dan dimakamkan di Lobu Pining. Setelah itu nanti kalian akan ke mana ini, Nang? Ke Hepata. Ke Hepata. Panti Karya Hepata. Gerija HKBP memiliki suatu apa, Panti Karya Hepata. Di sana akan kita temui nanti saudara-saudara kita yang berkemampuan khusus. Jadi ada yang tidak bisa melihat, ada yang Tuna Rungu. Nah, itu adalah asuhan dari HKBP. Nanti boleh kita saksikan. Setelah itu ke mana lagi, Nang? Ke makam IL Nomensen. Oh, nah makam IL Nomensen yang berada di Sigupar. Beliau meninggal di 1918. Dimakamkan di Sigupar. Di sana juga nanti kalian akan menyaksikan. Di sana ada juga kuburan nih diangna. Dikuburkan juga di sana. Oke? Oke. Atong. Nyarik mata rugi baik sara-sara ini alaman. Horas mahita akan ada di bonapasogit. Maju-maju marlas ni roha. Jala sehat-sehat maakan ada di perserahan. Ke makuduk. Mardaka mahari arah marurak jabi-jabi. Kabe maakanani wulani naposoni Tuhani mamukas yadadana remaja naposobulung. Ditongga-tongga nih huria resok distrik diatur pusat. Pemadjadi. Ke makuduk. Oke. Horas. Horas. Terima kasih. Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton